Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Rafael Leao mengaku tak peduli sama sekali soal market valuingnya yang naik drastis sejak gabung AC Milan dan menegaskan yang paling penting baginya adalah terus meningkatnya performanya. Leao gabung dengan Milan pada musim panas 2019 lalu. Ia diangkut dari klub Perancis, Lille. Ia dibeli dengan bandrol sekitar 23 juta euro. Mulanya Leao agak kesulitan beradaptasi di Serie A. Namun performanya kemudian makin meningkat dari waktu ke waktu. Leao pun sukses membantu Milan meraih Scudetto. Rafael Leao pun menjadi salah satu pemain vital AC Milan. Penampilannya pun membuatnya diminati oleh beberapa tim di luar Italia. Leao juga disebut sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A. Market valuing pemain berusia 23 tahun tersebut naik drastis. Menurut Transfermarkt, Leao kini bernilai 70 juta euro. Padahal sesaat sebelum gabung Milan, nilainya cuma 15 juta euro saja. Begitu mendarat di AC Milan, market valuing Rafael Leao naik menjadi 22 juta euro. Kemudian pada musim panas 2021, nilainya naik menjadi 25 juta euro. Pada musim tahun 2021-22, secara bertahan market valuingnya terus menanjak naik. Dari 35 juta euro, 50 juta euro, dan terakhir 70 juta euro. Rafael Leao kemudian ditanya soal hal tersebut. Ia mengaku sama sekali tak memedulikan hal tersebut. Demi Tuhan, saya tidak peduli soal yang satu ini. Nilai saya yang sebenarnya adalah hal lain, ucap Leao pada Coriri de la Sera. Tuhan memberi saya bakat dan saya harus bersyukur dan terus bekerja keras untuk tidak menyiang-nyakannya, sambung Leao. Rafael Leao kemudian ditanya soal musimnya yang luar biasa pada musim lalu bersama AC Milan. Saat itu ia membantu Rossoneri meraih skudeto untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 silam. Leao kemudian memilih untuk mengapresiasi para Milanisti, supporter AC Milan. Ia mengaku sangat terkesan dengan dukungan luar biasa yang ditunjukkan para fans tersebut di sepanjang musim lalu. Gelandang Lille Renato Sanchez dikabarkan telah mengunjungi fasilitas AC Milan jelang transfernya ke klub yang tak lama lagi bakal terwujud. Rossoneri diketahui tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan penuterkai transfer Sanchez dari Les Dock yang disebut-sebut sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Saat berbicara kepada Sky Italia, Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa kesepakatan Milan dengan pemain internasional Portugal telah dicapai dan hal tersebut dilakukan tidak secara cuma-cuma mengingat permintaan dari sudut pandang gaji dan komisi dari agennya, Jorge Mendes. Transaksi tersebut diperkirakan bernilai sekitar 3.5 juta euro atau Rp 55 miliar net per musim untuk Gelandang 24 tahun tersebut dan kesepakatan antara Rossoneri dan Lille kemungkinan akan ditutup di kisaran 18-20 juta euro atau Rp 281-312 miliar. Di Marzio lantas menambahkan bahwa sang pemain sudah berada di Milano dan mengunjungi fasilitas klub dan kotanya sendiri jelang transfernya dari Ligue 1. Karena itulah, pekan depan situasi mungkin akan dipastikan dan segalanya bakal bisa disepakati untuk memboyong Sanchez, sosok yang Paolo Maldini dan Ricky Massara anggap sebagai pengganti Frankesi yang memilih hijrah ke Barcelona setelah kontraknya bersama Milan berakhir. Kendati demikian, perlu ditekankan bahwa kedua pemain tersebut sejatinya memiliki karakteristik yang berbeda. Menarik disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang ke depannya. Penyerang asal Belgia di Vogue Origi sudah berada di Milan dan menjalani tes medis sebelum teken kontrak dengan Rossoneri. Origi direkrut oleh AC Milan secara gratis dari Liverpool. Kontraknya di Anfield memang sudah hangus. Sejumlah tim sebenarnya sempat mengejar Origi. Namun sang striker memilih gabung Milan. Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Origi sejak beberapa waktu lalu. Namun ia belum kunjung tiba di Milan. Di Vogue Origi sejatinya dikabarkan bakal merapat ke Milan pada pekan lalu. Namun jadwal kedatangannya ternyata molor. Origi akhirnya dilaporkan bakal merapat ke Milan pada awal pekan ini. Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, ia disebut bakal menjalani tes medis. Setelah itu ia akan teken kontrak di kasa Milan. Origi kemudian akan resmi jadi pemain Rossoneri. Kabar tersebut ternyata bukan hoax. Dovig Origi sudah tiba di kota Milan. Dan pada hari Selasa ini, Origi pun menjalani tes medis di klinik Lama Donina. Kabarnya AC Milan menawari di Vogue Origi kontrak selama 3 tahun. Tapi ada opsi penambahan selama setahun lagi. Untuk gajinya, ia dikabarkan bakal menerima 3.5-4 juta euro per musimnya. Sementara itu menurut Gianluca Di Marzio, Origi akan mendapat bayaran sekitar 65.000 euro per pekannya. Jika segalanya berjalan lancar, maka Origi akan menjadi rekrutan pertama AC Milan pada musim panas 2022 ini. Klasemen Seri A Juara Seri A AC Milan diklaim menjadi tim pertama yang mendekati Angel Di Maria setelah ia berstatus bebas transfer dari PSG. Musim panas ini Di Maria bisa bebas pergi ke klub manapun yang ia mau. Kontraknya di Park des Princes memang sudah kedaluarsa. Pihak PSG sendiri kabarnya berniat mempertahankan Di Maria. Namun usaha mereka tak berhasil. Beberapa tim kemudian disebut siap menampung Di Maria. Sebab meski sudah berumur, ia dinilai masih belum habis. Tim-tim yang dikabarkan mendekati Angel Di Maria antara lain ada Raksasa La Liga, Barcelona. Ada juga klub asal Portugal, Porto. Namun sebelum nama kedua klub itu muncul, ada satu klub yang disebut sudah melakukan pendekatan pertama pada Di Maria. Klub tersebut adalah AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Taik Sports. Laporan itu menyebut Milan sudah menggelar negosiasi dengan winger 34 tahun tersebut. Namun prosesnya sempat terhambat. Ada beberapa masalah yang menghalangi nego tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim Milan akhirnya menawari Di Maria kontrak 2 tahun. Tapi sang winger menegaskan ia cuma ingin kontrak berdurasi 1 tahun saja. Paolo Maldini dikabarkan sudah sepakat bertahan di AC Milan. Pengumuman kesepakatan baru antara keduanya akan segera dilakukan. Kontrak Maldini sebagai direktur teknik dengan Milan akan selesai pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Mantan pemain bertahan Rossoneri itu sempat khawatir ikatan kerjasamanya tak akan diperpanjang. Football Italia yang melaporkan bahwa Milan memberi Maldini kontrak dengan durasi 2 tahun. Ada opsi untuk memperpanjang kontrak Maldini 1 tahun lagi. Pemberian kontrak itu merupakan buah dari pertemuan Maldini dengan calon pemilik baru Milan, Gerri Cardinale. Negosiasi dilaksanakan pada awal bulan Juli. Maldini cukup sukses menjalankan peran sebagai direktur teknik klub. Milan dibawa memenangi Scudetto musim lalu, menghapus puasa gelar Liga Italia selama 11 tahun. Kesuksesan itu merupakan buah dari kinerja Maldini di Milan sejak 2018. Dia mendatangkan beberapa pemain penting seperti Mike Maiknan, Theo Hernandez, Rafael Leo, Zlatan Ibrahimovic, sampai Brahim Dias. Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad musim ini. Beberapa nama sudah disebut menjadi incaran. Renato Sanchez dan Sven Botman merupakan dua pemain buruan Milan asal Lille. Persaingan AC Milan dan Inter Milan kembali memanas, rival sekota saling sikut demi mendapatkan penggawa Chelsea, Hakim Ziyech. Servis Hakim Ziyech dibutuhkan Inter Milan untuk menambah kualitas skuad demi merebut Scudetto dari AC Milan. Dengan misi serupa AC Milan tentu tak ingin diganggu Inter Milan dalam perburuan mendatangkan Hakim Ziyech. Sejatinya, kabar AC Milan sudah lebih dulu mencuat telah menjalin komunikasi dengan Hakim Ziyech. Namun belakangan, Inter Milan muncul dengan klaim yang serupa. Bagi Inter Milan, Hamid Ziyech bisa mempertajam lini sayap mereka setelah ditinggal Ivan Prisik. Dengan fleksibilitas yang dimiliki Hakim Ziyech tentu akan menambah kualitas skuad Inter Milan dalam berebut gelar musim depan. Kemungkinan perginya Alexis Sanchez juga akan menipiskan skuad Inter Milan dalam perburuan gelar juara musim depan, maka mendatangkan Hakim Ziyech dianggap bisa jadi solusi. Meskipun Inter Milan tinggal selangkah lagi kedatangan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala, tak ada yang salah jika ikut memboyong Hakim Ziyech. Kualitas umpan dan dribble yang dimiliki ex-pemain Ajax itu diakini bisa mempertajam lini serang AC Milan. Olivier Giroud yang menjadi ujung tombak tim tentu akan merasa terbantu dengan kehadiran Ziyech, apalagi keduanya sudah pernah bermain bersama di Chelsea. Rafael Leo dan Ibrahim Dias juga akan terbantu kreatifitasnya dengan kehadiran Ziyech yang andal dalam menciptakan peluang emas utamanya lewat sisi sayap. Alhasil kedatangan Ziyech akan menjadi tambahan yang sempurna bagi AC Milan. Raksasa seri AC Milan dikabarkan melirik back Arsenal Flyam Saliba setelah sebelumnya gagal mendatangkan Sven Botman. Milan berusaha mencari back tengah baru sejak pertengahan musim tahun 2021-22 kemarin. Pasalnya mereka kehilangan Simon Kejair yang mengalami cedera eltut parah. Milan kemudian menargetkan untuk mendatangkan Botman. Namun Lille saat itu enggan menyerahkan back Belanda tersebut pada tengah musim. Milan tidak menyerah. Mereka kemudian berusaha untuk mendatangkannya pada musim panas 2022 ini. AC Milan pun dikabarkan bergerak intensif mendekati Sven Botman. Demikian juga pada Lille. Usaha mereka tampak akan berhasil. Sebab kabarnya Botman sudah sepakat pindah ke AC Milan. Botman juga disebut rela menolak pinangan Newcastle. Tapi Milan kemudian kesulitan meraih kesepakatan dengan Lille soal biaya transfer defender 22 tahun tersebut. Pada akhirnya karena tak kunjung menutup kesepakatan dengan Botman, Milan mendapatkan hukuman. Mereka kini disebut ditikung oleh Newcastle. AC Milan pun akhirnya dikabarkan mencari target lainnya setelah Sven Botman lepas dari genggamannya. Radar transfer Milan akhirnya mengarah ke Perancis. Pandangan mereka tertuju pada back milik Marcel, William Saliba. Defender asal Perancis itu musim kemarin dipinjamkan ke klub Ligue 1 tersebut oleh Arsenal. Kabar ini dilansir oleh Il Giornale. Menurut laporan media tersebut, Crossoneri mencari back muda yang punya kans tumbuh jadi back kelas dunia. Saliba pun disebut masuk kriteria tersebut. Namun Milan punya pesaing dalam perburuan Saliba. Kabarnya Marcel berniat untuk mempermanenkan Saliba. Mereka juga disebut telah melepas penawaran pada Arsenal sebesar 30 juta euro. AC Milan mungkin akan terlibat aksi tukar back tengah dengan Lazio pada awal musim 2022 per 2023. Milan mengincar back Lazio yakni Francisco Acerbi. Sementara, Lazio membidik jasa kapten Milan musim lalu yakni Alessio Romagnoli. Ini bukan pertukaran pemain dalam arti yang sebenarnya. Sebab kondisi kedua pemain sama sekali berbeda. Saat ini, kontrak Romagnoli dan Milan sudah habis. Sementara, Acerbi masih punya kontrak dengan Lazio. Walau bukan pertukaran pemain dalam arti harafiah, Milan dan Lazio mungkin akan bertukar back tengah musim ini. Kedua tim sama-sama butuh tambahan tenaga di posisi back tengah dan sudah menetapkan targetnya. Romagnoli dikaitkan dengan Lazio sejak beberapa bulan lalu. Sementara, setelah gagal mendapatkan Sven Botman, Milan mengincar Acerbi sebagai pengganti. Hubungan Francisco Acerbi dengan fans Lazio memburuk. Fans Lazio kecewa dengan selebrasi Acerbi ketika mencetak gol ke gawang Genoa musim 2021 per 2022 lalu. Mereka mendesak klub agar melepas Acerbi. Acerbi, saat ini berusia 34 tahun, punya banyak tawaran jika dilepas Lazio. Milan meliriknya. Stefano Pioli melihat Acerbi sebagai oksi yang tepat untuk menjadi pelapis duet Vikayo Tomori dan Pierre Calhulu. Saat ini, Milan tengah melakukan pembicaraan dengan agen Acerbi yakni Federico Pastorello. Tapi, belum ada tawaran atau pembicaraan resmi antara Milan dengan Lazio untuk transfer Acerbi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!